Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita bikin cireng galing bumbu seblak ya Pokoknya cara pembuatannya sangat mudah sekali Dan ini cocok sekali buat dibikin ide jualan ya Bagi kalian yang ingin tahu cara pembuatannya Yuk kita simak bareng-bareng tutorialnya Baik teman-teman, nah ini bahan untuk membuat cirengnya Sangat sederhana sekali ya Di sini ada 250 gram tepung tapioca atau tepung sagu ya Kalian bisa gunakan tepung sagu Nanti kita ambil untuk membuat biangnya sebanyak 4 sendok makan Lalu di sini ada ketumbar bubuk Ketumbar bubuknya saya pergunakan sebanyak 1 sendok teh Kemudian ini ada 3 siung bawang putih yang sudah saya haluskan Lalu ini ada kaldu bubuk sebanyak 1 bungkus Kita gunakan kaldu bubuknya sebanyak 1 bungkus Dan untuk berikutnya ini ada air sebanyak 250 ml Oke sekarang yuk kita langsung aja ke cara pembuatannya Yang pertama di sini saya sediakan panci Kemudian kita masukkan air yang sebanyak 250 ml Lalu kita tambahkan bawang putih yang tadi kita haluskan Dan ini ada ketumbar bubuk kita masukkan Lalu ini ada kaldu bubuknya sebanyak 1 bungkus juga kita masukkan Kemudian kita tambahkan 4 sendok makan tepung tapioca atau tepung sagu Nah ini kita aduk dulu sampai tepung tapioca nya larut Nanti setelah larut kemudian kita didikan Untuk berikutnya di sini saya nyalakan kompornya Kemudian kita simpan di atas kompor dan aduk-aduk sampai adonannya mengental Jadi ini kita bikin biangnya dulu ya Kita aduk-aduk seperti ini perlahan-lahan sampai adonan mengental Nah ini adonannya sudah mulai mengental Kita aduk-aduk terus Nah nanti kira-kira sudah kira-kira jadi lem Kemudian kita matikan aja apinya Oke nah ini untuk adonannya sudah jadi ya Kemudian kita matikan aja apinya Sekarang kita sediakan baskom kecil Kemudian kita masukkan tepung tapioca yang sisa tadi Nah kemudian kita tuangkan adonan asli tersebut ke dalam tepung tapioca Ini ya Nah kemudian kita taburi ya Kita aduk-aduk seperti ini Sehingga terlumuri semua Nah teman-teman ini adonannya sudah jadi ya Jadi untuk adonannya jangan ditekan-tekan ya Kemudian kita ambil secukupnya Atau kira-kira sebesar ini ya Kita gepeng-gepeng seperti ini Nah kemudian kita simpan di wadah Oke kita ambil lagi secukupnya Nah kalau yang buat jualan Kira-kira yang bisa dijual dengan harga seribu Atau kalian mau jual berapa ya Ukuran untuk besarnya Disesuaikan aja Nah teman-teman ini sudah saya bentuk semua ya Jadi seperti ini bentuknya ya Ini kalian bisa jual mentahan Kalian masukkan ke cup Atau langsung dijual mateng Bisa digoreng dulu Nah sebelum kita goreng Saya akan bikin bumbunya dulu Nah untuk membuat bumbunya Saya akan membuat bumbu seplak ya Disini ada kencur Kita gunakan secukupnya Kemudian ini ada cabai merah Kita gunakan sebanyak 4 buah Dan cabai rawit merah Sebanyak 2 buah Sebanyak 2 buah Tapi ini yang jumbo ya Kalau yang kecil-kecil Kira-kira 5 buah Dan ini ada 3 siung bawang putih Nah ini kita satukan semua Lalu ini ada penyedap rasa Garam Dan Kaldu bubuk Sebanyak setengah sendok teh Jadi penyedap rasa setengah sendok teh Garam setengah sendok teh Dan Kaldu bubuknya Satu sendok teh Oke Nah ini semua kita haluskan dulu Oke Nah ini bumbunya sudah halus Kemudian kita pindahkan ke dalam panci Tapi ini pancinya kita isi dulu dengan air sebanyak 300 ml Nah kita masukkan airnya sebanyak 300 ml Kemudian masukkan bumbu ini ke dalam air tersebut Untuk selanjutnya kita masukkan garam penyedap sama kaldu bubuknya Oke Kita aduk-aduk dulu sebentar Nah sekarang yuk kita masak sampai airnya benar-benar mendidih Sekarang kita nyalakan dulu kompornya Kemudian kita simpan di atas kompor Wah ini tercelup ya Kita aduk benar-benar mateng ya Maksudnya sampai airnya mendidih Dan benar-benar mateng Nah setelah airnya mendidih Kita aduk-aduk dulu sebentar Setelah diaduk-aduk Kemudian kita matikan apinya Lalu kita angkat dan kita tiriskan Nah teman-teman minyaknya sudah panas Kemudian kita goreng cirainya ya Kita goreng secukupnya Oke nah ini warnanya sudah kekuning-kuningan Dan cirainya jadi mengembang seperti ini ya Ini sudah mateng Kita angkat aja Kemudian kita tiriskan Nah teman-teman Cireng garing bumbu seblaknya sudah jadi ya Nah ini bumbu seblaknya seperti ini Wah pokoknya mantep lah Tinggal kita cocokin aja ke sini Kemudian kita makan ya Ayo kita cobain bagaimana rasanya nih Mantep banget Nah teman-teman Cireng garing bumbu seblaknya sudah jadi ya Jadi ini bumbunya harus kita aduk-aduk dulu Seperti ini Kemudian kita celupkan Nah kemudian kita cicipin nih Bismillahirrahmanirrahim Bagaimana rasanya Benar-benar sangat enak sekali ini ya Cireng garing ini menggunakan bumbu seblak ini Benar-benar sangat enak sekali dijamin ya Dan ini cocok sekali buat Ide jualan ya Nah apalagi sebentar lagi bulan puasa ya Nanti ini bisa dijadikan buat menu taja buka puasa Oke Sekian dulu dari saya Mudah-mudahan resep ini bisa membantu dan menambah Buat menambah penghasilan kalian di rumah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh